Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membuat video ulang lagi yaitu masalah indikator BMS ini saya lepas saja jadi pertanyaannya yang utama bagaimana cara menentukan pin yang disuntik seperti ini ini tidak ada tulisan untuk CD nya contohnya juga saya sudah tidak ketemu Oke saya jelaskan saja jadi BMS itu terlihat loh ini contoh BMS 1s jadi kalau lebih dari 1s baterainya kalian seri saja seperti ini saya gambar darurat saja seperti ini misalkan ini 3s jadi baterainya 3 jadi ini contoh 1s yang akan saya tunjukkan bahwa hubungan mosfetnya sama seperti ini misalkan ini yang banyak ini ini hanya diparalel saja kemudian untuk indikator kalian perhatikan bagi para pemula ini sudah seringkali saya terangkan ini saya dapatkan dari Google baterai minus disini salah yang benar di sini jadi ini B minus ini P plus P minus sama seperti ini ini untuk 4s 4s artinya ini P minus P positif ini popot P positif ini B minus kalau tidak salah B minus dan ini tulisannya B3 ini B plus dan P plus gabung jadi ini contoh 4s jadi ini contoh 4s dan tentunya masing-masing S disini kalau modul ini tertulis dengan misalkan ini 0 ini B3 4s jadi ini B2 B plus saja terlihat jadi disini tertulis biasanya gabungan ini B1 B2 tergantung modulnya tapi tidak saya jelaskan ini akan saya jelaskan yang utama yaitu mencari titik untuk membuat indikator full charger dan rangkaiannya saya terangkan rangkaiannya dahulu rangkaiannya seperti ini untuk penjelasannya bisa kalian lihat video lengkapnya disini jadi ini untuk membatas arus tergantung banyaknya S dan ini input detect indikator full charger atau sedang mencarger Oke untuk mencari hubungan ini kemana kalian lihat hubungan MOSFET pada hampir semua boleh dibilang semua BMS jadi ini hanya diparalel prinsipnya hanya dua buah seperti ini kalian perhatikan akan saya terangkan jadi yang akan kita buat indikator charger artinya input disini sumber tegangan dan disini baterai dan kalian perhatikan bila digunakan sebagai charger artinya arus mengalir dari sumber ke baterai perhatikan bro arus mengalir dari sumber ke baterai seperti ini muter dan kalian perhatikan MOSFET mana yang tidak pengaruh perhatikan dioda bayangannya jadi pada saat charger MOSFET ini tidak pengaruh mau off mau on jadi pada saat charger yang pengaruh MOSFET M2 bagaimana cara mencari MOSFET M2 pada modul kalian perhatikan semua MOSFET pin drainnya gabung jadi yang beda hanya pin source jadi untuk menentukan indikator full charger ini di basisnya ini rangkaiannya disuntikan ke gate mana jadi yang dibutuhkan pada saat charger yang kita cari gate M2 pada gambar ini untuk menentukan M2 kita cari saja pin source nya yang berhubungan dengan pin P negatif oke contoh saja saya contohkan saja bro ya ini jadi kalian menggunakan ohmmeter yang kalian cari gate yang mana karena umumnya ini saya bicara umum pin MOSFET itu pinnya GDS gate drain dan source artinya gate drain dan source untuk mencari gate ini kita cari saja pin source nya yang berhubungan dan dengan pin negatif terlihat oke kita lihat dahulu pin negatif yang mana ini lalu kita cari source nya GDS source artinya deretan ini merupakan MOSFET M2 kalian lihat source 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 sedangkan source ini kalian lihat tidak ada yang hubung untuk source source untuk source ini kita lihat kita cek saja di B negatif B negatif itu ini kita cari GDS ya benar benar bro jadi ini deretan M1 ini deretan M2 oke saya ulang dengan MOSFET tipe lain lebih terlihat terlihat P plus nya sebentar tidak begitu terlihat oke ini P minus sedangkan ini B minus jadi untuk menentukan kalian mencari M2 ini kalian ukur yang short antara P minus dengan source MOSFET GDS kita lihat ya benar yang ini kalau GDS source ini tidak bisa jadi yang kalian suntik gate nya paham ya bro jadi setelah kalian dapat mana M1 mana M2 kita ketahui untuk charger ini maka yang kita suntik ini saya lepas dahulu oke jadi untuk membuat indikator full charger dari resistor 100k ini inputnya masuk ke gate M2 M2 tuh ini jadi bisa kalian solder ini atau ini ingat bro lengkapnya bisa bisa kalian lihat video saya sebelumnya bisa kalian lihat video saya sebelumnya saja jadi pemasangannya ini negatif ini negatif terus ini positif ini juga positifnya dan ini masuk ke gate M2 ya tidak saya coba di rangkaian saya coba saja manual prinsipnya karena ini kanal N kalian perhatikan yang bagi para pemula karena ini kanal N maka MOSFET ini akan off bila diberi positif artinya normalnya pada saat charger agar bisa mengalir arus ini di bila diukur tegangan nol dan bila sudah penuh maka ini akan cut off dengan diberi tegangan positif paham ya bro jadi kalian suntik di gate nya oke sesung saya coba di 12 volt terlihat 12 volt ini input negatif ini saya simulasi saja pasti bisa bro jangan khawatir karena agar tidak membebani rangkaian jadi saya gunakan 100 kilo tentunya ini sangat sensitif sekali kalian lihat ini karena dipegang bila terhubung dia pasti tidaknya kalian lihat hanya dengan jari saja tujuannya agar tidak membebani rangkaian ini jadi kalian harus gunakan 100 kilo untuk ini bisa kalian lihat video saya sebelumnya pami bro jadi ini langsung ke gate jadi kalau ini nol artinya sedang mencharger saya pasang di ground lihat bila di ground dia pasti akan off ini sedang mencharger bila full maka pin gate mendapat positif saya ke positif ini menunjukkan full untuk warnanya bisa kalian tukar-tukar tidak masalah tapi saya buat pada saat full LED merah menyala pada saat charger LED biru menyala jadi untuk warna LED bisa kalian balik tukar-tukar ini terserah kalian maunya apa oke bro terima kasih telah berkundung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh butt umpun tentu seseorang dua ti